bermodal Rp4.000 aja atau cuman goceng nah ini langsung aja oh belum dicolok kayaknya ya Astagfirullah kalori sih kalori emosi nih jatohnya Halo Girls jadi di video kali ini aku mau masak masakan khusus untuk diet karena di video kali ini total kalori dari masakannya hanya 180an kalori aja guys tapi sebelum kita mulai ada baiknya kalian udah subscribe channel di Rekalista TV nyalakan notifikasinya supaya kalian menjadi family squad siap Kak siap nah jadi aku tuh semenjak pengen perut aku six pack aku tuh peduli banget sama kalori yang aku masukkan ke dalam tubuh aku jadi totalnya itu kurang lebih ini cerita dulu ya kurang lebih aku tuh memasukkan kalori ke tubuh aku tuh sekitar 2000 kenapa aku 2000 karena aku kan juga nge-gym jadi aku nggak pengen kurus-kurus banget tapi masih ada bentuknya gitu nah kalau misalnya kalian nonton video ini please banget kalian juga harus aware sama kebutuhan kalori yang kalian masukin ke dalam tubuh kalian karena nanti jangka panjangnya bisa mengakibatkan diabetes serangan jantung dan lain-lain juga guys kalau misalnya kebanyakan gitu ya nah di video kali ini ini adalah salah satu inspirasi makanan yang bisa kalian contoh bisa kalian makan juga dengan kalori cuma 180 kalau aku makannya 2000 berarti 180 tuh kayak masih jauh banget gue masih bisa makan donat masih bisa makan nasi goreng gitu loh tapi kayak eh ini cuma 180 bahan utama yang kita pakai hari ini adalah tahu putih guys ini cuma bermodal 4000 rupiah aja atau cuma goceng ini tahu putri eh tahu putih kalau bisa cari yang nggak asem gitu ya guys yang teksturnya tuh masih kenyal terus putihnya juga nggak terlalu putih banget gitu ya yang sedang-sedang aja gitu lah dan rasanya jangan yang asem karena kalau yang asem agak kurang edul gitu kan terus habis itu di sini ada bawang putih bawang merah yang udah mulai kering gitu ya tapi tetep kita pakai Sabe rawit karena aku suka pedas kalau kalian nggak suka pedas nggak usah dipakai dan satu butir telur di sini ada pelengkap juga ada daun bawang sama terakhir ini seasoningnya aja tole garam gula kebalik deng kalau misalnya kalian mau kalorinya lebih rendah lagi mungkin kalian nggak usah pakai perasa-perasa juga nggak apa-apa nah sekarang sebelum kita mulai aku mau chopper bahan-bahannya supaya lebih gampang menggunakan chopper dari mitochiba ini udah andalan banget mau masak-masakan berat kek mau masak-masakan diet kek pakai mitochiba tuh udah paling the best banget siap kak siap nah buat kalian yang belum cek description box aku mau nggak dicek-cek karena disitu ada instagramnya mitochiba nah ini udah tinggal kita chopper aja tanpa menggunakan minyak tanpa menggunakan air kalau kalian pakai blender biasa kalian harus menggunakan minyak atau air gitu kan sedangkan kita mau nurunin banget kalori dari masakan kita kalau terlalu banyak minyak gagal udah masakan kita nah ini langsung aja oh belum dicolok aja ya Astagfirullah kalori sih kalori emosi ini jatohnya bismillah berapa detik berapa detik nggak nyampe deh kayaknya gila banget emang ini secepat itu sepraktis itu sekarang aku mau motong tahunya nah ini cara motongnya sesuaiin aja kalian suka potongan yang seperti apa gitu ya tapi kalau aku karena ini nanti kuah-kuahan otomatis aku nggak mau tahunya tuh terlalu besar karena tahu itu kan nyimpen panas banget ya jadi aku mau potong kecil-kecil dadu-dadu aja pertama kita belah dulu ini jadi tiga soalnya tajam banget warnanya juga cantik sekali dari stain cookware nah udah kayak gini tinggal kita potong panjang potong udah gini kita potong lagi jadi deh dadu-dadu nah udah deh sekarang waktunya kita unang untuk memasak pertama pastinya kita oseng dulu bawang-bawangannya ya bunda-bunda ini opsional aja kalau kalian mau ditambahin gula eh gula mau ditambahin minyak boleh kalau misalnya nggak mau pakai minyak juga boleh tapi kalau aku sekarang nggak pakai minyak dulu jadi kita oseng aja sampai harum ada juga kan minyak yang khusus untuk diet gitu yang spray gitu itu juga bisa dipakai ini di oseng-oseng sampai wanginya keluar dan sampai warnanya sedikit berubah selanjutnya kalau wanginya udah mulai keluar kita masukin air sambil kita tunggu mendidih sambil aku kasih bumbu-bumbu seperti totole gula sedikit juga garam aduk sampai rata nah ini udah mulai panas guys udah mulai mendidih sekarang aku masukin tahunya wah seger banget ini guys dimakan lagi hujan-hujan aduh kagak usah pakai nasi ini mah udah enak banget ini udah cukup segini ini udah penuh ini aja masak segini banyak aja bisa buat sampai malem guys dari pagi sampai malem kali jangan lupa masukin lada karena barusan aku lupa sambil nunggu mendidih aku mau aduk telur karena kita butuh protein juga kan jadi aku mau pakai satu butir telur supaya makin kental juga sih kuahnya nah ini telurnya nanti kita masukin kalau airnya udah mendidih nah guys ini kan udah mendidih sekarang kita masukin telurnya uuuuhhh mau ngebayangin rasanya aja tuh udah liur 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 eh mantap kali bong sentuhan terakhir kita kasih daun bawang karena aku suka bawang-bawangan jadi kita kasih daun bawang oke sekarang kita tinggal tunggu sampai daun bawangnya sedikit matang ini juga bagus tau guys kalau cabai itu kan tinggi vitamin C kan jadi bagus untuk daya tahan tubuh terus anget-angetan juga sama lada tuh bagus juga supaya gak kembung gak masuk angin terus habis itu bawang-bawangan juga bagus buat kembung gak masuk angin bener emang ini makanan buat kucus masuk angin lu tau udah selesai tadaaa tinggal kita sajikan oke guys ini udah disajikan sekarang mari kita coba ini posisinya masih panas banget di luar juga lagi gerimis jadi pas banget guys bismillahirrohmanirrohim enak banget guys pedasnya dapet gurinya dapet terus habis itu tahunya kenyal-kenyal terus semuanya terbalut oleh si telur aduh ini mah diet gak berasa guys kita kalo ngejalanin diet atau makanan yang sehat harus tetep nikmat juga di lidah kita gitu ya seenggaknya pelan-pelan kita berubahnya jangan langsung jadi ini enak banget nih transisi untuk memulai hidup sehat asik hmm tuh cuman masih panas aja hahaha oke guys segitu adalah video aku hari ini kalo kalian suka sama video ini jangan lupa klik tombol like abis itu kalian share video ini sebaik-baiknya ke temen-temen kalian komen juga di bawah nextnya aku harus bikinin menu diet apalagi dan buat kalian yang masih belum subscribe channel di Rakalista belum bergembang sebagai family star squad kalian bisa langsung klik disini dan buat kalian yang belum melonton video aku yang kemarin kalian bisa langsung klik di bawahnya jadi sampai jumpa di video selanjutnya bye guys bye girls